Intro Saat politikus gembar-gembor soal Indonesia Emas, generasi penerus di Republik ini justru kesulitan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi khususnya kampus negeri. Bukan soal sulitnya ujian masuk perguruan tinggi, melainkan biaya kuliah yang melonjak tinggi. Salah satunya, Nafa Zahra, seorang gadis yatim di Medan Sumatera Utara. Meski lulus seleksi nasional berbasis prestasi, Nafa harus memupus mimpinya berkuliah di Universitas Sumatera Utara karena tak sanggup membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang ditetapkan pihak kampus. Nafa mengaku dia dan keluarga sempat bahagia setelah melihat pengumuman bahwa dirinya lolos seleksi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara pada program studi sastra Arab 26 Maret lalu. Namun kebahagiaan itu, Sirna setelah tahu bahwa dia dikelompokkan di UKT level 8 dan harus membayar 8,5 juta rupiah per semester. Seperti apa? Kayak terkejut gitu Pak, karena kan UKT-nya terlalu mahal. Tapi kayak keluarga nggak mampu untuk bayarnya sih gitu. Perkiraannya awalnya itu kayak cuma 2,4 atau 1,5 atau 3,1. Tapi pas ditengok UKT-nya lo kok mahal kali gitu. Pernah bertanya ke kampus atau seperti apa atau ke kawan-kawan soal ini? Pernah sih kayak nanyakan UKT kalian berapa? Segini kok murah? Saya bilang kan, sedangkan punya saya itu kok mahal. Emang punya mu berapa nak? 8,5 kok mahal kali ya? Itulah. Terakhir, kayak karena keluarga nggak sanggup, yaudah lebih ingin berkendiri aja. Belakangan usai kisahnya viral, pihak Universitas Sumatera Utara menyatakan bahwa NAFA melakukan kesalahan saat mengisi formulir UKT sehingga panditia verifikasi mengelompokannya pada UKT level tertinggi. Senin sore, NAFA datang ke kampus USU untuk memperbaiki data. Rektor USU menyatakan hingga saat ini ada 253 mahasiswa baru yang mengajukan perbaikan data sehingga memungkinkan UKT mahasiswa yang bersangkutan turun level. Setelah sempat menuai polemik, akhirnya pemerintah menyatakan tahun ini kenaikan UKT dibatalkan. Rencananya kenaikan biaya kuliah akan dilakukan tahun depan berdasarkan asas keadilan dan kewajaran. Sehingga kemungkinan ya ini masuk kemungkinan nanti ini kebijakan dimendikbut akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini. Pengamat pendidikan Darmaning Tias dalam diskusinya di program CNN Indonesia Newsroom menilai polemik soal tingginya biaya kuliah di kampus negeri muncul setelah kebijakan kampus negeri boleh berbadan hukum. Kebijakan itu membuat anggaran pendidikan untuk kampus negeri berkurang. Sementara pendapatan kampus 60% lebih dari uang kuliah mahasiswa. Alhasil, kebijakan pengelompokan biaya kuliah atau UKT justru menekan masyarakat kelas menengah. Sebetulnya yang sekarang mengalami tekanan berat adalah keluarga kelas menengah. Kalau keluarga miskin itu sekarang ini bisa diakomodasi dengan biaya siswa bidik misi. Tetapi keluarga-keluarga yang penghasilannya di bawah 10 juta ini kan terutama 5 sampai 7 juta lah ya. Ini kan nggak bisa di cover oleh biaya siswa bidik misi. Sejauh ini beberapa kampus negeri tidak menaikkan biaya kuliah atau UKT. Salah satunya Universitas Erlangga, Surabaya. Meski begitu biaya kuliah atau UKT persemesternya beragam. Mulai dari 500 ribu rupiah hingga paling besar 25 juta rupiah untuk golongan 7. Pihak kampus membuka kesempatan bagi orang tua mahasiswa untuk melakukan banding atau mengajukan keringanan biaya kuliah.